Tak ada yang bisa menggantikan dirimu Tak ada yang bisa membuat diriku jauh darimu Udah curhat sih soal gak bisa jauh dari seseorang yang disayang Ngomong-ngomong soal gak bisa jauh ya Kita sering kali gak bisa jauh dari orang-orang yang menginspirasi kita secara positif Orang itu bisa ada di sekitar kita, bisa ada dimana saja Tak peduli latar belakang, usia, jenis kelamin, profesi Dan pagi, siang hari ini saya bertemu dengan tiga orang luar biasa Yang diselah aktivitasnya masih sempat berpikir untuk berkumpul Dan gak sekedar kumpul-kumpul tapi memberikan manfaat untuk lingkungan Saya sapa dulu Indonesia Smile Community Selamat siang Selamat datang di Cakrawala Bios TV Apa kabarnya Bu Diana? Bu Diana baik sekali kabarnya Bu Erna baik juga ya Pak Adi Mungkin yang sering nonton TV Jawa Timur sering lihat ini ya Saya biasa panggil Mbak Diana ya Panggil gak apa-apa ya Mbak Diana sama Mbak Erna ini kan sudah sering banget tampil untuk bernyanyi Seorang entertainer Sementara Pak Adi kesibukannya sehari-hari Di Bank NTT Seorang banker ya Pak ya Dan bahkan pimpinan Pimpinan cabang di Surabaya Jadi pertanyaan dari saya Kenapa kok bisa kemudian terpikir untuk berkumpul dan bergabung dalam komunitas senyum Indonesia Atau Indonesia Smile Community Siapa nih yang paling tahu sejarahnya? Siapa nih? Mbak Diana Mbak Diana boleh cerita Awalnya kami dari pertemanan Awalnya kami dari pertemanan itu sudah terbentuk mulai dari tahun 2008 Oke Jadi komunitas iseng-iseng aja komunitas BBM Kemudian kita kembangkan dengan teman-teman kami kita rekrut Sehingga banyak terkumpul sampai 400 sekian anggota Dan mereka itu yang tergabung dalam komunitas awalnya pertemanan BBM itu siapa aja awalnya? Kebetulan kalau dari 2008 kami hampir seluruh Indonesia Mbak Oh betul Banyak Dari mana latar belakang profesi, usia, ada spesifikasi khusus? Harus yang bekerja di bidang entertainment Tidak, kita tidak memberikan spesifikasi yang khusus seperti itu Jadi siapapun yang ingin bergabung dengan kami Kami ajak bergabung Dari situ kami mengenal lebih Oh ternyata dia basicnya ini, ini, ini Itu nanti kita gabungkan jadi satu Jadi pada saat kita ada kegiatan apa baru kita tahu Jadi awalnya dari social messenger ya Teknologi ya Akhirnya mengumpulkan yang jauh, mendekatkan yang jauh Kemudian apa? Setelah berkumpul dalam satu arena perbincangan begitu, diskusi Dari situ apa yang membuat akhirnya kopi darat? Karena kan dari Sabang sampai Merauke Iya Kebetulan dulu ketua kami seorang anggota DPRD Provinsi Yang saat ini sedang sakit ya Mas Heri Prasetyo Kebetulan beliau yang suka kunker ke sana kemari Sehingga ketemu dengan teman-teman yang ada di kota-kota lain Nah dari situ kami kumpulkan sampai bahkan ada kapan hari itu kami bikin acara di Surabaya Mereka datang Mereka datang untuk ikut komunitas sehingga saling mengenal Jadi akhirnya gak cuma Surabaya aja ya? Ada semua gapi di Medan, ada di Makassar, ada di Ambon, Jakarta lebih banyak Jangan-jangan Pak Adi ini tadinya domisili NTT terus dinas di Surabaya Sudah gabung sama komunitas ini sejak lama jadi tambah akrab Pak? Sebetulnya baru Saya baru aja bergabung sekitar 2-3 bulan terakhir Diajak sama Mbak Dene dan teman-teman Untuk ya bergabung dalam komunitas ini Saya pikir ya banyak positif poinnya yang saya bisa dapat ya Karena bagaimana juga saya seorang entertainer Seorang marketing itu kan sebenarnya orang entertainer Jadi saya berpikir harus bisa menjalani relasi sebanyak-banyaknya Yang bisa saya lakukan Sehingga tepatlah kalau memang ada komunitas yang menginginkan kita bisa sama-sama berbagi suka dan duka Bercerita Ya saya enjoy aja Mbak Jadi awalnya ini memang jejaring untuk memberikan manfaat bagi para anggotanya Awal mulanya begitu Sampai bagaimana kemudian terpikir untuk membentuk komunitas yang lebih serius lagi Karena ini kan awalnya dari grup BBM Apa aja sih yang tadinya diobrolin di grup itu Hal-hal yang ringan kah atau berat tentang negara ini Begitu apa saya belum kebayang Karena tadinya ketuanya anggota DPR di Jati Ya dari situ Sebenarnya awalnya dari hal-hal yang ringan Hal-hal yang ringan Kemudian kami kopi darat Kami tahu basic masing-masing Akhirnya kami membuat satu kegiatan Kegiatan bakti sosial yang sehingga banyak teman-teman ternyata dari satu kegiatan bakti sosial yang ringan Banyak teman-teman yang berpartisipasi dan mendukung itu Terutama dari teman-teman dari beberapa teman dewan juga ada kan Jadi akhirnya dari situ kami Bukan hanya orang-orang biasa atau orang-orang pengusaha dari pengusaha dan lain-lain Kita rekrut, kita gabungkan jadi satu Jadi semakin lengkap gitu ya Semakin lengkap dan semakin berkembang Wow Sekarang terakhir anggota berapa untuk Indonesian Smile Community? Kebetulan yang karena banyak aktivitasnya di Surabaya Dan banyak kegiatan di Surabaya Kami lebih banyak prioritaskan yang warga Surabaya Untuk warga Surabaya itu aja Kita bentuk lagi grup B Kan sekarang udah musuhnya WA ya? Iya BM kan udah mulai ini ya Itu kita bentuk lagi untuk WA itu sudah 200 sekian Anggota Itu Surabaya saja? Hanya Surabaya Dari berbagai latar belakang, profesi Bahkan maaf yang ibu rumah tangga juga boleh bergabung Selain yang dari kelas profesional, kalangan profesional Iya Maha kebanyakan juga Ibu-ibu rumah tangga yang banyak mendukung Entrepreneur, pengusaha, perusahaan Pengusaha dari dewan Sampai maaf mungkin Bapak Saifullah Yusuf juga bergabung dengan kami Waduh Pak, komunitasnya lagi saya interview nih Gus Ipul Juga dengan Pak Armuji ya Bapak Ketua DPRD Kota Surabaya juga bergabung Jadi banyak cerita ya yang kemudian dibagi disitu Dan kemudian disitu juga didapati mungkin isu-isu sosial yang sedang berkembang Di masyarakat Surabaya maupun juga Jawa Timur yang kemudian bisa kita titipkan ke bapak ibu anggota eksekutif maupun legislatif begitu ya Wah ini menarik sekali, saya jadi penasaran bagaimana ini bisa berkembang Sampai akhirnya program apa saja yang sudah dilakukan dan kedepannya apa saja yang mau dikerjakan Untuk program saat ini mungkin kami dalam Karena kami pembentukan grup WNI kan baru berapa bulan Jadi untuk program-program kedepan untuk yang bagaimana belum Tapi ini masih sedang disusun ya Sedang disusun Adakah semacam pengurus yang secara resmi ditunjuk untuk menjadi ketua, sekretaris, bendaara Kan ini awalnya dari obrolan santai Dulunya ada mbak, jadi dari grup BBM itu ya gitu ketuanya Pak Heri Prasejo itu Tapi karena beliau sedang sakit ya Sedang sakit akhirnya kami tangguhkan Untuk membentuk ketua baru belum Oke masih akan ada proses Masih akan ada proses Tapi di luar semua itu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan Oh banyak pak Boleh dengan mic, saya pengen denger suara bu Erna juga Kita kemarin bulan puasa, kita berbagi-bagi takjir, seanak yatim, jadi banyak kegiatan yang Dan dananya didapatkan dari mana itu? Dari anggota, partisipasi anggotanya Jadi donasi seikhlasnya Iya seikhlasnya, tapi Alhamdulillah kita juga mencapai hampir 25 juta Wah itu artinya, seandainya ini ada golongan yang membutuhkan, kelompok-kelompok yang membutuhkan Lalu kemudian mengajukan semacam proposal ke Indonesian Smile Community untuk dibantu, apakah itu memungkinkan? Ya insya Allah kalau kita dananya itu tadi ini kita usahakan Jadi pengumpulan dana memang by event, kalau mau ada kegiatan baru dikumpulkan ya? Ya baru dikumpulkan Jadi ini masih segmen awal kebersamaan saya dengan Indonesia Smile Community Nanti akan saya lanjutkan lagi, apa sih mimpi-mimpi ke depan yang ingin dilakukan Termasuk juga upaya untuk memerangi keberadaan limbah plastik Karena saya dengar akan ada program juga yang berkaitan dengan hal ini Sesaat lagi kami kembali untuk Anda tetap bersama Cakrawala Tak ada yang bisa menggantikan dirimu Tak ada yang bisa membuat dirimu